Intro Aparat kepolisian dan Basarnas melakukan evakuasi kepada seorang pemudik arus balik atas nama Hoerul Fuad, 32 tahun asal Jambi. Seorang pemudik arus balik yang terjatuh di ruas tol Cipali, kilometer 161, saat korban sedang beristirahat di atas jembatan Cimanuk. Kronologis kejadian menjelaskan korban saat itu mengendarai kendaraan jenis Toyota Innova berwarna hitam dengan nomor polisi BH 1597GK dari arah Demak ke Jawa Tengah menuju Jambi yang berencana akan beristirahat. Lalu di ruas tol Cipali, korban kemudian menepi untuk beristirahat sambil meminum kopi di atas jembatan Cimanuk, kilometer 161. Tiba-tiba saja korban terjatuh ke tanah pinggir Kali Cimanuk dengan ketinggian kurang lebih 15 meter. Korban yang merupakan warga desa Talang Datar kecamatan Bahar Utara Jambi ini kemudian berhasil dievakuasi oleh aparat kepolisian dan Basarnas yang terjun langsung ke TKP. Untuk pengurusan jenasa, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit cederas untuk divisum dan menunggu kedatangan keluarga lainnya. 05.20 di KM 161 terjadi insiden yaitu adanya warga yang terjatuh karena yang bersangkutan duduk-duduk. Nah inilah kenapa masyarakat dilarang beristirahat di bawah jalan. Ini sangat berbahaya memang. Jadi yang bersangkutan duduk-duduk kemudian tanpa disadari bahwa itu adalah jembatan jatuh ke bawah. Akibatnya yang bersangkutan meninggal dunia. Tadi jam 05.20 anggota kami dengan Basarnas mengecek langsung ke TKP bahwa yang bersangkutan jatuh dan istrinya langsung melaporkan kejadian tersebut. Itu terjemur ke Sungai Cimanuk? Iya, terjemur di... Terima kasih telah menonton!